Syekh Zaki tidak mengakui jika pihaknya menggaji karyawan di bawah standar upah minimum regional atau WMR. Menurut Syekh Zaki, nominal gaji di bawah WMR merupakan permintaan karyawannya sendiri karena sadar kapasitasnya belum cocok untuk diberi upah yang tinggi. Suami Tashi Akashia membeberkan fakta bahwa rata-rata karyawan yang ia rekrut memang meminta gaji rendah. Menurut Syekh Zaki, para karyawan yang bekerja dengannya punya tingkatan upah yang berbeda sesuai masa percobaan. Jika karyawan telah melewati masa percobaannya, maka mereka berhak mendapatkan gaji yang tinggi. Syekh Zaki bahkan mengatakan menggaji 2 hingga 3 kali lipat di atas WMR apabila masa percobaan karyawan telah habis. Hal tersebut diungkap Syekh Zaki secara terang-terangan usai istrinya terus digunjing karena dinilai tidak memperlakukan karyawannya dengan layak, termasuk soal gaji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!